warakti lil qur'ana tarutilah bagaimana cara kita ya supaya saat membaca Al-Qur'an ya tilawah Al-Qur'an nafas kita bisa lebih panjang dari biasanya nah yang saya lakukan yang pertama adalah menarik nafas dengan sebanyak-banyaknya kemudian mengeluarkannya dengan sehemat-hematnya nah bagaimana caranya terlebih dahulu kita kempeskan perut kita ya kita kempeskan seperti ini kemudian kita tarik dari hidung perlahan sambil badannya kita tegakkan nah tegak seperti ini setelah orangga paru-paru ini kita penuhi dengan udara ya sudah penuh sudah tidak bisa lagi menarik nafas kemudian kita tahan kita kencangkan perut kita kemudian kita keluarkan perlahan ya seperti ini saya contohkan nah seperti itu ya kalau nafas kita sudah mau habis badan kita kita kembalikan turun ya kita turunkan kembali seperti ini lemaskan insyaallah itu akan menambah nafas kita menjadi lebih panjang jadi sisa-sisa udara yang ada di perut di longga paru-paru ini kita tekan seperti ini dan dia bisa membantu penapasan kita lebih panjang saya ulangi kembali seperti ini caranya nah jadi saat kita membaca ya posisi badan kita ini tegak nah kemudian saat kita mengeluarkan suara kita udara dalam mulut kita itu perlahan jangan seperti ini nah jadi nafasnya itu dikeluarkan dengan banyak ya sehingga ya sisa-sisa nafas yang di longga paru-paru itu berkurang dengan cepat seperti itu baik untuk cara yang kedua supaya kita tidak wasponsen juga ya nafas kita kembali pulih nah setelah kita melapaskan bacaan ya kita setelah membaca ayat pertama misalkan nah kita sempatkan untuk menarik nafas kembali seperti di awal jadi kita tarik lagi nah kita ulangi caranya seperti cara kita menarik nafas yang di awal seperti itu nah kebanyakan ya para hori atau teman-teman yang baru belajar membaca Al-Quran, Tilawah itu ngos-ngosan karena saat dia membaca ayat pertama setelah itu dia langsung membaca kembali ayat kedua tanpa jeda menarik nafas nah itu ya kesalahan bagi para pemula ya saat membaca Al-Quran nah baik seperti itu teman-teman dua tips terlebih dahulu yang akan saya contohkan pada perkambuan kali ini ya insyaallah pada video berikutnya akan saya contohkan ya akan saya bagikan lagi tips yang lain supaya bacaan kita lebih merdu dan nafas kita lebih panjang baik saya tutup akhir kalam wa binahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah yang subscribe, like, dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah amin ya robbal alamin amin ya